Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Isakoy channel dan di video sebelumnya di video yang ini ada sahabat Isakoy yang berkomentar bang coba ganti dengan pisang lain karena dengan pisang moli tanpa dikasih garam pun bakalan matang oke dan kebetulan sekarang saya punya pisang nangka dan mudah-mudahan saja hasilnya bisa sempur dan ini saya sudah siapkan satu bungkus garam dapur dan kita langsung potong saja bongolnya lalu setelah kita terpotong kita akan coba buat lubang-lubang dan lubang dan lubang ini tujuannya untuk menaruh si garam agar tidak pergi kemana-mana ya tidak jalan-jalan tidak masuk wajah dan mudah diserap dan mudah menyerap si getah buang pisangnya oke kita taburin saja kita bumbuin si bongol pisangnya nah saya sudah buat lubang saya kasih garam ini ya nah lubangnya cukup bagus ya kita masukin saja ini nah kita dibumbuin saja ya dan usahakan ya sahabat isakwe semuanya kalau punya garam dapur yang kasar atau garam apa itu namanya yang kasar nah lebih cepat itu pakai garam dapur yang kasar ya oke oke seperti ini ya sahabat isakwe semuanya nah bisa terlihat kan garamnya nah segini saja cukup mungkin ini satu senok ya sahabat isakwe semuanya nah mudah-mudahan pisangnya gak jadi asin ini ya kalau jadi asin wah bahaya ini oke dan setelah itu kita akan bungkus pakai plastik dan terserah mau pakai plastik apa saja mau bungkus apa saja yang penting si garam dapurnya tidak jatuh dan tidak pergi jalan-jalan ke pasar atau ke mal dan wah pokoknya ke tetangga sebelah gitu ya pokoknya kayak gitu saja nah dan disini juga isakwe sudah siapkan satu karung yang sangat lecek ya dan ini tujuannya isakwe bawa masukin pisangnya ke dalamnya biar tetangga atau siapa saja gak tahu kalau isakwe disini lagi memeram pisang lagi membuat eksperimen mematangkan pisang pakai garam dapur dan mudah-mudahan dan tujuannya ini ya sahabat isakwe semuanya agar pisangnya matangnya merata ya karena sebetulnya sih semua pisang pun bakalan matang ya tapi gak tahu merata oke kita tunggu dan inilah saatnya setelah dua hari dua malam isakwe menyimpan pisang ini dan masih disegel sama plastik hitam kita buka saja mudah-mudahan pisangnya tidak berubah menjadi pisang goreng atau piscok ya dan mudah-mudahan tidak ada ular di dalamnya dan mudah-mudahan saja tidak jadi nah pokoknya tidak jadi apa-apa lah mudah-mudahan hasilnya si pisang masih sama ya nah tuh sudah kelihat ya warna hitam nah kita keluarin sebentar kita intip dulu nah ternyata seperti ini sahabat isakwe semuanya hasilnya tuh ada yang sudah hitam ya padahal ini dua hari dua malam ini sahabat isakwe semuanya waduh ini kematangan ya tapi betul-betul ini sahabat isakwe semuanya sampai terlepas dari tandannya ini sahabat isakwe semuanya kematangan ini sahabat isakwe semuanya pisang nangka pun matang dengan sempurna dan juga merata sampai ke bawah ya sahabat isakwe semuanya bisa dilihat sahabat isakwe semuanya Alhamdulillah hasil eksperimen isakwe terbukti ya bisa mematangkan garam ya bisa mematangkan garam bisa mematangkan buah pisang nangka pakai garam hanya dua hari ini dan bisa terlepas kayak gitu ya sahabat isakwe semuanya sampai ke bawah nih lagi susah ini ya sahabat isakwe semuanya keluarinya harus pelan-pelan takutnya pada rontok ya sahabat isakwe semuanya nah tuh seperti ini sahabat isakwe semuanya tuh garamnya masih ada gak pergi ke pasar gak pergi ke mal gak pergi ke wajar masih tetap nempel di bonggolnya sahabat isakwe semuanya dan inilah hasilnya hasil uji coba eksperimen cara mematangkan pisang pakai garam dapur dan untuk sahabat isakwe semuanya yang belum atau yang baru saja menemukan channel ini silahkan tekan tanda subscribe dan jika sahabat isakwe semuanya suka dengan video isakwe silahkan tekan tanda like nya dan untuk sahabat isakwe semuanya yang mau ngerasain buah pisang nangka silahkan datang saja ke rumah isakwe channel disini menyediakan pohon eh pohon buah pisang buah pisang nangka nanti sebentar lagi mau panen pisang kastroli sebentar lagi mau pisang apa lagi masih banyak nih di belakang rumah di kebun punya tetangga kita petikin saja ya buat sahabat-sahabat isakwe semuanya nah segitu dulu sahabat isakwe semuanya semoga terhibur semoga bisa terjawab itu sih komentarnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh